Bagi siapapun yang masih punya kebersihan hati dan fikiran Masih mempunyai keimanan terhadap Tuhan Meyakini bahwa Tuhan akan selalu membimbing kita ke jalan kebaikan Maka para malaikat akan selalu hadir memberikan petunjuk kebaikan kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap manusia yang hidup itu punya malaikat pendamping Dan bisa dikatakan sebagai kodam malaikat Selain empat malaikat yang selalu bergantian mendampingi manusia di siang dan di malam hari Juga ada banyak lagi golongan malaikat yang mendampingi para manusia Tentunya sesuai dengan laku, dengan amal dan kapasitas manusianya Bagi orang-orang yang mempunyai kedekatan yang baik kepada Tuhannya Mempunyai kadar penghambaan yang baik kepada Tuhan Atau semakin besar keimanan dan ketaatan atau ketakwaan seorang hamba Semakin tinggi tingkat kebersihan hati dan fikirannya Semakin terkoneksi kepada Tuhannya Semakin banyak amal kebaikannya Maka akan semakin didampingi banyak kodam dari golongan malaikat Dan pada kesempatan ini Kami ingin menyampaikan tentang tanda-tanda kehadiran kodam malaikat Dalam keseharian, dalam kehidupan kita sehari-hari Sebenarnya apa tujuan dari para kodam malaikat ini hadir dengan berbagai macam pertandanya Ini pertanyaan pertama yang perlu kita ketahui bersama alasan dan jawabannya Tujuan dari para malaikat ini hadir kepada manusia dengan masing-masing pertandanya adalah Yang pertama Menjalankan tugas yang diembannya Ngindit tugas soko pengirane Tugas langsung dari Tuhan yang ditujukan kepada seseorang Yang kedua Menunjukkan jalan keselamatan bagi para manusia Yang ketiga Mendorong atau memberi petunjuk kepada manusia Menuju melakukan amal kebaikan Lakoni laku kang mulio Yang keempat Memberikan petunjuk kepada manusia Agar menjauhi atau menghindari perilaku keburukan Perilaku-perilaku yang dilarang oleh Tuhan Dan yang kelima Menyampaikan informasi penting Atau ilham dari Tuhan Misalkan mengenai apa yang harus dilakukan seseorang Untuk menghadapi persoalan hidupnya Jadi itulah tujuan utama Mengapa para malaikat dalam kehadirannya Kepada para manusia Kepada manusia-manusia yang beriman Dan setia menghamba Mengabdi kepada Tuhannya Dan beberapa tanda-tanda kehadiran para malaikat tersebut Di antaranya adalah Yang pertama Hadir dalam bentuk bisikan batin Ketika kita berdoa kepada Tuhan Memohon petunjuk apapun kepada Tuhan Dan setelah selesai berdoa Timbul bisikan batin yang baik Dan sangat kuat bisikan tersebut Itu bisa dipastikan adalah bisikan dari malaikat Bahkan biasanya Ketika kita kepepet Ketika kita panik Lalu berusaha tenang Memanjatkan doa kepada Tuhan Saat dalam suatu keadaan Lalu timbul bisikan gaib yang kuat Yang seolah menyuruh kita melakukannya Dan itu dalam hal kebaikan Bukan hal yang menyimpang dengan larangan Tuhan Dengan ajaran Tuhan Itu juga adalah bisikan batin dari malaikat Selanjutnya yang kedua Yaitu hadir dalam rupa cahaya Malaikat kuwi Makhluk Tuhan Makhluk ciptaan Tuhan Kang tinitah soko cahaya Tercipta dari cahaya Maka penampakan malaikat dalam rupa cahaya Itu sangatlah memungkinkan Semisal Berwujud cahaya putih yang berbentuk Sosok manusia berjubah Atau Sosok orang tua yang menyampaikan Petunjuk-petunjuk yang mulia Petunjuk-petunjuk dalam kebaikan Selain cahayanya berwujud Seperti sosok manusia Bisa juga Hanya berwujud seberkas cahaya saja Tidak berbentuk wujud sosok manusia Ada pun penampakan malaikat dalam rupa cahaya ini Bisa dibenarkan jika Yang pertama Cahayanya tersebut tidak menyakitkan Tidak menyilaukan mata Atau sampai menimbulkan rasa sakit Atau silau yang berlebihan pada mata Sampai menimbulkan rasa sakit pada mata Yang kedua Cahaya tersebut menenangkan Tidak menimbulkan perasaan ketakutan Atau takut yang berlebihan Tidak menimbulkan khawatir Apalagi menimbulkan perasaan panik Jadi Jika cahaya yang timbul itu malah membuat kita takut Sampai-sampai panik Itu bukan cahaya kehadiran malaikat Bisa jadi Itu adalah penyamaran oleh golongan Para jin Jadi Kedua kriteria tadi Bisa untuk mengukur kebenaran tentang cahaya Yang menjadi pertanda Kehadiran malaikat Selanjutnya yang ketiga Hadir dalam rupa suara Selain hadir dalam bentuk bisikan batin Dan dalam rupa cahaya Kehadiran malaikat kuwi Juga bisa dalam bentuk suara Dan yang bisa memastikan bahwa suara tersebut adalah Suara dari malaikat itu Suara yang mengarahkan manusia Kepada perilaku kebaikan Suara yang menjadi petunjuk yang baik Dan petunjuk yang mulia Bukan suara yang mendorong ke dalam perilaku yang buruk Perilaku yang sesat Yang bertentangan dengan larangan Tuhan Atau Suara yang memerintahkan perilaku jahat Apa meneh laku kang duroko Perilaku yang memerintah untuk mencelakai orang lain Itu bukan suara yang menjadi tanda Kedatangan malaikat Bukan suara dari malaikat Selanjutnya yang keempat Yaitu Hadir dalam wujud rupa manusia Selain manusia Malaikat juga bisa menyamar Sudah banyak sejarah para nabi dan para wali Yang ditemui malaikat dalam bentuk menyamar sebagai manusia Ada yang sendirian Ada juga yang dalam jumlah banyak Seperti seolah-olah berkunjung ke rumah Atau bertamu Lantas apa barometernya yang bisa membuat kita membenarkan bahwa Manusia tersebut adalah malaikat yang menyamar Yang pertama Memberikan pertolongan Jadi Malaikat yang menyamar tersebut Tujuannya Memberikan pertolongan Menyampaikan kabar baik Menyampaikan petunjuk Dan menyampaikan nasihat yang baik pula Dan yang mulia bagi manusia Seperti Menolong kita saat terjepit Atau kepepet Atau saat terdesak Menyampaikan petunjuk-petunjuk Maupun nasihat kebaikan Di saat kita membutuhkan jawaban yang sangat sulit Ketika menghadapi suatu persoalan yang serius dalam hidup Yang kedua Orang yang menyamar tersebut Tidak makan ataupun minum Ini juga salah satu tanda yang paling mudah dijadikan pegangan Malah ikat kuih Tidak makan juga tidak minum Jadi Jika Orang yang kita jumpai tersebut Kok Duyan makan dan minum Saat kita tawarkan makanan ataupun minuman Lebih-lebih malah nambah Apalagi tampak rakus Sudah pasti Itu bukan malaikat Yang ketiga Tidak menunjukkan adanya pertanda sahwat Atau ketertarikan nafsu jasmani Contoh Ketika orang yang menyamar tadi melihat Wanita cantik Atau benda-benda mewah Seperti rumah, mobil, atau uang Atau persiasan apapun Kok matanya menjadi jelalatan atau melotot Apalagi tampak terhiran-hiran melihat benda Bisa dipastikan dia juga bukan malaikat Karena Malaikat itu tidak punya nafsu seperti kita manusia Yang keempat Ditandai aroma atau wangian yang menenangkan Bahkan aroma wangian itu Sangat wangi Dan wanginya tidak seperti wangian-wangian yang digunakan Orang kebanyakan atau para manusia Yang kelima Bisa hilang atau lenyap seketika Dan tanpa bekas yang ada Meskipun ini tidak mutlak Tetapi Bisa menjadi salah satu tolak ukur kebenaran Bisa juga Hilang sekejap mata Hanya ketika kita kedip mata Atau kita menolehkan wajah Seketika langsung hilang Bisa juga Tidak seperti itu Selanjutnya Penampakan yang kelima yaitu Hadir dalam wujud aslinya Artinya Kehadiran malaikat Dalam bentuk asli Tetapi yang Kelima ini Bukanlah sembarangan manusia Yang dapat menjumpainya Hanya nabi-nabi tertentu Dan orang-orang terpilih tertentu saja Yang pernah berjumpa dengan malaikat Dalam wujud aslinya Jadi Umumnya para manusia itu Bisa menjumpai Tanda-tanda kehadiran malaikat Dengan empat Pertanda tadi Kecuali yang kelima Yaitu dalam bentuk bisikan batin Dalam wujud cahaya Dalam wujud suara Dan dalam bentuk Penyamaran Menjadi manusia Malaikat adalah Utusan langsung dari Tuhan Manusia Bisa mendapatkan Petunjuk langsung dari Tuhan Melalui para malaikatnya Jadi Mari kita senantiasa Membersihkan hati dan fikiran kita Agar tetap Mendapatkan petunjuk langsung dari Tuhan Melalui Malaikat-malaikatnya Dan Mari kita syukuri Anugerah-anugerah tersebut Agar menjadikan Petunjuk kehidupan Yang membawa kita Menuju Hidup yang berkah Hidup yang membawa manfaat Bagi sesama kita Bagi bangsa dan negara Juga bagi Alam semesta Demikian Apa yang telah kami sampaikan Apa yang telah kami bagikan ini Semoga membawa manfaat Bagi hidup dan kehidupan kita semua Keselamatan Kesejahteraan Dan keberkahan Semoga senantiasa Terlimpahkan Untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih